Halo penonton setia insting kita, terima kasih kalian sudah setia di channel ini sob. Inilah yang mempercepat kedatangan Imam Mahdi turun ke bumi njir. Sudah tidak sabar melihat kelakuan warga bumi yang semakin hari semakin meresahkan. Lihatlah oleh kalian njir, ada segerombolan emak-emak berada di atas pick up, sedang merokok dan minum arak. Parahnya lagi, aksi emak-emak muslimah tersebut tepat berada di depan masjid. Segerombolan emak-emak itu terlihat asyik menikmati, hangatnya minuman arak sambil ngerokok. Bagaimana tanggapan kalian sob? Inilah akibatnya kalau dijodohkan. Bukan karena saling mencintai, terlihat ada seorang pengantin pria sedang merenung, wajahnya terlihat tidak begitu bahagia di saat acara pernikahannya dengan seorang wanita yang diduga hasil dari pertunangan paksa alias dijodohkan. Laki-laki itu wajahnya sangat murung dan sangat sedih, tidak mendapatkan kebahagiaan. Besar kemungkinan laki-laki itu masih mencintai kekasihnya, tapi kedua orang tuanya malah tidak merestuinya dan justru menjodohkan laki-laki itu dengan wanita lain yang tidak dicintainya. Apa jadinya sob? Seandainya kalian berada di posisi pengantin pria yang satu ini, di saat prosesi pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba mantan dari mempelai wanita itu datang ke atas panggung, main nyosor gitu aja, lalu mencium dan peluk penuh hasrat. Terlihat mempelai laki-laki itu sangat tidak terima, calon istrinya digrepe-grepe dan dicium penuh hasrat dan penuh birahi. Namun apalah daya, si mempelai laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah melihat calon istrinya dilumat habis-habisan oleh mantan kekasihnya. Sadarkah kalian sob, kalau moral anak zaman sekarang itu, etitudenya sangat hancur parah. Di zaman dulu, anak kecil itu sangat takdim dan patuh, sangat menghormati orang yang lebih tua. Lebih-lebih itu aparat kepolisian. Namun berbeda pada bocil ini sob, di saat bocil itu ditilang oleh polisi, lantaran tidak menggunakan helm, saat mau berangkat ke sekolah, bocil itu bukannya terima atau pasrah. Eh, malahan ngatain jancuk kepada polisi itu njir, bahkan ngajak berantem one by one dengan polisi, karena tidak terima, kalau dirinya ditilang hanya lantaran tidak menggunakan helm. Mungkin bocil itu cucuknya Zeus ya sob. Kalau kalian ingin menjadi orang keramat dan disegani layaknya titisan dewa, maka mimin sarankan kalian tinggal di India sob, karena disana hanya modal menjadi orang gila, guling-guling di aspalan, kalian akan dipuja-puja. Layaknya titisan dewa, lihat tuh ada orang gila disembah oleh warga perindapan, sampai-sampai mencium jejak kakinya juga di aspalan. Tidak hanya itu saja sob, warga perindapan itu juga menyembah mereka. Terlihat ada juga seorang bapak-bapak, yang guling-guling di aspalan gak jelas banget. Tapi pengikutnya lumayan banyak njir. Intinya kalau di perindapan itu, minimal kalian jadi orang gila lah, maka kalian akan dipuja layaknya seorang dewa disana. Kalian tentunya seringkali melihat mobil bas pariwisata menerobos jalan orang lain, seenaknya saja. Nah kali ini sopir dari mobil bas pariwisata itu ketemu lawan yang sepadan sob. Bas pariwisata itu ingin mengambil jalan orang lain, dan di hadapannya ada mobil pickup yang sedang melaju di posisi yang benar, mobil pickup itu tidak mau menghindar, dan menyuruh sekaligus memaksa bus pariwisata itu, agar menyingkir dari hadapannya, karena sudah mengambil jalannya. Bagaimana tanggapan kalian sob, setujukah kalian berada di posisi mobil pickup itu, yang tidak mau mengalah dengan mobil bas pariwisata tersebut, yang seenaknya mengambil jalan orang? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!